Contoh, darah kalian berkurang disini Terus ada musuh disini nih misalnya Nah, sebelum kalian serang tim musuhnya, kalian bisa pukul dulu minionnya kayak begini guys Apa darahnya? Ada shieldnya nih kayak begini, baru serang, gitu Jadi kalian punya pertahanan sedikit dari shieldnya, gitu Yo what up brother, welcome back to Coba Lexi disini Dan pada kesempatan kali ini, gue pengen bahas bagaimana cara memilih item Untuk hero Aldos yang terbaru, sebelumnya, buat kalian belum tau Bagaimana cara setting emblem untuk hero Aldos dan juga penyelidikan skill maupun masifnya Udah pernah gue buatin videonya brother, bisa kalian cek linknya gue taro di deskripsi Dan sebelumnya gue pengen ngecamet selamat buat Evos Sudah memenangkan piala ISF, mantap Dan kemarin tuh gue main di Mythic Romawi kan guys Dan ternyata Aldos tuh masih sering di pick Dan di Glory juga masih ada yang pick 1-2 orang lah, kurang lebih Cuman cara main mereka udah beda Kalo di Glory tuh cara main mereka di early game ya Mereka cuma cari stack terlebih dahulu Pas musuh sekarat, ulti Dan jangan lupa kalo mau ngekill ataupun last hit Pake skill 1 terlebih dahulu Biar stacknya lebih cepet untuk kekumpul Ya mereka bakal farming dulu ya Cari stack dulu sekitar 8 menit pertama Habis tuh baru join fight di menit-menit berikutnya Dan ya memang cara main di Glory sama di Romawi ternyata beda jauh guys Seriusan Gue ketemu Aldos di Romawi Wah mereka gas terus-terusan guys Kalo di Glory beda guys, seriusan Oke lah temen-temen, ga usah lama-lama Kita langsung aja bahas item-item Aldos buat yang sekarang ya Oke pertama dari sepatu Yang gue saranin ada dua guys Kalo gak Warrior Boots Pake namanya Tough Boots Ya kalo ngerasa timbuh sebanyak hero krat kontrol Kayak stun, slow Mendingan pake Tough Boots aja Cuman kalo gak ada hero stun ataupun hero slow Dan timbuh sebanyak hero yang fisikal Mendingan pake Warrior Boots gitu Kemudian kalo buat Retribution ya Kalo kalian main Hyper ya Pake aja yang Blood Retribution Karena kalian bakal beli banyak item defense Sehingga damage-nya bakal lebih sakit Atau bisa belilah yang Ice Retribution Supaya bikin slow ketemu musuhnya Dan kalo main biasa Kalian pake Flicker aja ya guys Ini gue pake Execute Belum gue ganti Salah tadi ya Terus kalo buat item attack Disini brother Gue punya tiga seran Yang bisa kalian pilih Yaitu adalah Malefic Roar Endless Battle Dan juga Heptasis Udah cuma tiga item ini aja guys Buat yang di item attack Malefic Endless Dan juga yang namanya Blade of Heptasis Biasanya Kalo buat sekarang ya brother Orang-orang itu Cuma beli Satu Sampai dua Item attack Sisanya Item defense Ya di semua Posisi guys Mau kalian main Hyper Mau main XP lane Mau main mill laner Sebagai Aldos Biasanya kayak gitu Satu Sampai dua item attack Sisanya Item Defense Bang Kalo gue pengen bikin Satu item attack Paling bagus gimana Ya kalo satu item attack doang guys Paling bagus begini Ini Sisanya item defense Bang kalo gue dua item attack Gimana bang Nah kalo dua item attack Bisa kayak begini Kalo tim musuh beli item defense Physical yang banyak Bisa pake malefic Kalo gak beli yang banyak Bisa pake begini Simplenya gitu Kalo lo pribadi Lo bakal kayak gimana bang Oke kalo gue pribadi Gue bakal beli Ernest Battle terlebih dahulu Karena kalo buat di early game Kan tim musuh Bakalan Belum terlalu banyak kan Item defense Jadi gue bakal beli Ernest dulu aja Biar lebih cepet farmingnya Karena ada tambahan mana regen Supaya mana gue gak terlalu bocor Kemudian juga Ada tambahan movement speed Ada tambahan through damage juga Jadi di early game Udah berasa damage gue Gitu Berikutnya gue bakal beli Item defense Item defense yang gue saranin tuh Sebenernya gitu-gitu doang ya guys Kayak misalnya Pake namanya brute force Terus Domainless eyes Athena Antikuras Kemudian itu yang namanya Radiant armor Ya gitu-gitu doang sih guys Saran dari lo apa bang Nah kalo dari gue Kalo kalian pengen bener-bener crush ya guys Kayak gini Pake radian Kemudian pake yang namanya Blood force Sama yang namanya Quiras Jadi kalian dapet tambahan Physical defense Dari 2 item ini Dapet tambahan Magical defense Dari 3 item ini Gitu Ya penting kalo Pake item defense tuh Sesuaikan lagi ya guys Sama tim musuh Ada hero apa aja Kalo tim musuh ada hero esmeralda Ada hero kayak misalnya Uranus Terus kayak lapu-lapu Ya kalian perlu beli Yang namanya Dominous eyes Kalo enggak ya Bakal susah lah guys Buat ngurangin Yang namanya Regen dari tim musuh Regen-regen Ya Kalo enggak ada yang regen Ya mending kayak tadi Begini kayak Atau kalo tim musuh Nggak ada hero physical Yang nggak perlu beli Yang namanya Item physical defense Beli aja item magical defense Kayak begini Gitu guys Satu lagi item attack Nggak apa-apa Bang kalo gue cuma pengen Beli satu item attack aja Paling bagus gimana Oh kalo satu item attack Sebenernya ya guys Atau defense yang paling enak tuh gini Ini Ini Sama ini nih Karena 3 item ini Bisa di stack gitu loh Kalo kalian kena Damage Dari radian Bakal lebih tinggi Defense nya Kena skill juga Dari anti kiras Bakal lebih tinggi juga Defense nya Kalo pake brute force Setiap kali kalian nge skill Atau basic attack Bakal nambahin yang namanya Movement speed Dan juga physical defense Maupun magical defense Satu lagi mungkin bisa beli Kayak oracle Athena Kalo enggak Dominance ice Kalo tim musuh Benteng dragon Pake dominance Kalo tim musuh Benteng hero yang Meburst Mage Kayak misalnya Di tim musuh ada Amon Ada Kagura Atau ada Lunox Secara bersamaan Bisa pake Athena shield Mau lebih shield nya Bisa pake namanya Oracle Atau kalo ada MMM Kayak Irritel Dan juga Hero-hero yang Critical at tinggi Leslie gitu ya Bisa pake brute armor juga Gapapa Gini guys Intinya kalo item defense Sesuatu lagi Sama tim musuh Pake item Kayak gimana Dan juga hero nya Kayak gimana Gitu guys Oke Sekarang gue bakal bahas dulu Gimana caranya Supaya stack nya lebih banyak Ya pokoknya kalo stack Lebih banyak Udah tau lah guys ya Kalian setiap kali Mau yang namanya Last hit Itu ya Pake namanya Skesatu Ini kayak gini nih Itu nambah stack nya Bakalan lebih tinggi Dibanding biasanya Kalo gak salah tuh Berapa ya guys Gue lupa Ya Ini kalo kalian basic attack Biasa Gue bakal beli item Attack dulu aja Biar lebih cepet farming nya Nih Kalian liat Kalo gue gak pake Skesatu gue Itu Cuma nambah Dua stack Tapi kalo gue pake Skesatu gue Itu nambahnya Segini guys Ini ya Masihnya Nambahnya 4 stack Ya seharusnya kalian udah paham lah guys Ini udah dasar banget Oke gue bakal dapetin stack terlebih dahulu ya guys Sampai Masih marun kayak ya Gara enak ya Dapetin stack nya terlebih dahulu Semoga gak nge crash temen temen Set Buset Oke Oke udah 288 Tinggal sekali kill lagi ya Aduh ini bakal bersik banget temen temen Jadi gue bakal kecilin dulu suaranya Gak enak didengar ya Oke Set Oke udah 500 stack ya Kayak gini guys Oke Nah tips yang kedua yaitu Kalo kalian perhatiin Kalian tuh bakal yang namanya Dapetin sebuah shield Di setiap serangan ketiga kalian Serangan ketiga ini bebas Bisa dari skill 1 Ataupun dari basic attack Gak masalah Jadi kayak gini nih Kalo kalian basic attack Serangan ketiganya tuh Bakal dapetin sebuah shield Oke kita bakal ganti itemnya Kita bakal tes damage nya berapa ya Misalnya pakai begini Terus begini 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 Ini misalnya doang guys ya Misalnya doang ya Nah begini Paling gini kan kalian Basic attack Terus Biasanya gini Sama begini lagi Ya 11 ribu Sekali combo guys Kalo ultimate ya Paling segini Mana sih Jelongnya Nah ini nih Oke Tunggu 0 dulu Aduh keburu ilang Mana sih Oke Kita ulti Kesini Set 20 ribu Udah cukup lah guys ya Damage nya Sakit banget Kalo main paling gini kan guys Sekali yang pake skill 1 Skill 2 Begini Keluar lagi Skill 1 lagi Ya cukup lah Damage nya guys Udah sakit banget ini Set 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 10 ribu Udah cukup sakit lah guys ya Pake 2 attack attack Kalo gak pake Malefic juga Gak apa-apa sih Kayak begini ya Tetep sakit kok Seriusan Sekali Ske 1 4.800 Cukup lah Yang terpenting Cari stack nya terlebih dahulu Oh iya Kalian perlu inget juga Setiap kali kalian 3 kali basic attack Atau pakai Ske 1 Bakal dapetin Sebuah shield Kayak gini guys Sebuah shield Kayak begini Kalo mau lebih tinggi Shield nya Pake oracle Terus Kalo kalian 2-3 kali basic attack Kayak gini Itu berarti Kalian punya Darat tambahan nih Kalian perlu inget Tiap kali 3 kali basic attack Kalian punya Darat tambahan Jadi kalian bisa Ngebalikin ke team musuhnya Kalo memang Darat kalian udah berkurang Gitu Jadi jangan lupa Basic attack guys Tuh ya Sama Dari Ske 1 juga bisa Misalnya kalian pake Ske 1 nih Ini ya Itu kan 2 kali serangan nih Serangan ketiga Bakal dapetin shield juga Jadi intinya Setiap kali 3 kali serangan Kalian bakal dapetin Sebuah shield Tapi Shield nya harus Hilang dulu guys Baru bisa muncul lagi Pasif nya Nih Tuh Tambah ya Cuman kalo kalian Kasih pukul Pas lagi ada shield nya Gak bisa Harus ngeilang dulu shield nya Baru ada lagi Gitu Jadi itu adalah Tips dan trick Kalian Bisa ngebalikin lagi Ketiga musuhnya Apa engga Biasanya gue gitu guys Kalian bisa Pukul ke jungle Kayak gini nih Misalnya darah kalian berkurang ya Contoh doang nih guys Contoh Darah kalian berkurang disini Terus ada musuh disini nih Misalnya Nah Sebelum kalian Serang tim musuhnya Kalian bisa Pukul dulu minion nya Kayak begini guys Apa darahnya Ada shield nya nih Kayak begini Baru serang Gitu Jadi kalian punya Pertahanan sedikit Dari shield nya Gitu guys Atau digabungin sama Suatu juga Gak apa-apa Begini Terus kalian kabur Gak apa-apa Gitu sih paling guys Buat tips dan trick nya ya Jadi ya Main aldos Manfaatin pasif nya Supaya kalian lebih kuat lagi Di landing face nya Kalo gak Dimanfaatin Sayang guys Oke nah berada Jadi segitu aja Buat episode kali ini Kurang lebih nyaguh Gue minta maaf Kalo kalian masih punya pertanyaan Bisa kalian tanya di kolom komentar Itu gue bakal jawab Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye bye guys Bye 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 bye